Jelang Pilkada 2024, Bawaslu meminta para ASN di lingkup Pemkap Tanja Parat tidak terlipat politik praktis. Hal ini pun ditegaskan langsung oleh Divisi Pendagangan Pelagaran dan Penjelesaian Sengketa Pawas Tu Tanja Parat, Mas Sudin. Jelang Pilkada 2024, Bawaslu meminta para ASN di lingkup Pemkap Tanja Parat tidak terlipat politik praktis. Jika terbukti ada ASN yang terlipat politik praktis, bahkan akan ada sanksi tegas yang mendati ASN tersebut. Divisi Pendagangan Pelangkaran dan Penjelesaian Sengketa Pawas Tu Tanja Parat, Mas Sudin mengimbau. Hal ini agar dapat dipahami, sehingga terciptanya pemilu jujur dan adil. Pemilu yang kita sudah sampaikan tentang aturan ke ASN, sudah kita sampaikan. Sejauh-jauh hari sebelum mulanya tahapan kekadang masuk, sudah kita sampaikan ke ASN-ASN di Tanja Parat. Itu upaya menjaga dari Bawaslu, supaya tidak melagar aturan ke ASN-ASN. Sejauh ini tidak ada lah Bang Eyang, atau baru yang kemarin? Iya, itu yang kami temukan, karena bakal calon itu kayaknya yang di ASN cuma ada satu itu kan. Kalau untuk yang lain itu? Kalau yang lain itu kan ada unsur dari DPRB, yang dari Inkamban, kan ceritanya yang kita lihat lah. Kalau itu kan nanti seharatnya cuma dia harus menggunakan diri lah. Kalau usaha yang di Inkamban mungkin cuti lah. Mungkin imbawan kita sedikit penegasan untuk jangan terlibat politik praktis kepada para ASN, betul Bang? Ya, kalau untuk para ASN, kalau sudah istilahnya sudah masuk tahapan pilkada, jagalah integritas, jaga netralitas ASN itu kan. Aturan yang sudah ada dikentukan oleh pemerintah. Dalam pengawasan netralitas ASN, Bawaslu mengutamakan langkah pencikahan. Jika langkah pencikahan telah dilakukan tetapi pelanggaran tetap muncul, maka Bawaslu akan melakukan langkah penindakan. Dan Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pepilu yang memiliki fungsi pencikahan dan penegakan hukum berwedang. Penindak lanjuti tembuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar kepemiluan atau pemilihan. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut, terumaktub, ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. ASN pun diabaratkan untuk tidak berpihak dari skala bentuk pegaru padapun dan tidak mempihak kepada kepentingan siapapun. Surya Kurdiawan, Jek TV, Pelaborka